Hai semua berikut ini cara split screen atau membelah layar di HP Samsung Oke lanjut saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya disini saya akan bahas untuk beberapa cara ya teman-teman ya Nah maka yang pertama teman-teman bisa buka aplikasi yang ingin kalian bagi layarnya misalnya disini playstore Kemudian teman-teman klik di tombol recent up yang ini Lalu disini teman-teman silahkan klik pada logo aplikasinya ya Kemudian pilih di bagian buka dalam tampilan layar terpisah Nah disini kita sudah membelah layar ya atau split screen Kemudian teman-teman silahkan buka lagi aplikasi kedua yang ingin kalian gunakan Nah disini saya contohkan YouTube ya misalnya ya Nah jadi bisa sambil nonton YouTube ya Misalnya kalian mau chatting bisa sambil dengar musik di YouTube ataupun sambil nonton ya Nah kemudian kalau kalian klik disini di bagian strip garis yang warna biru Itu kalian bisa menggesernya Nah kalian bisa atur untuk ukurannya ya teman-teman ya Kemudian kalau kalian klik Ini untuk mengubah posisi Kemudian yang satunya lagi yang bintang ini untuk membuat shortcut di layar aplikasi kita ya teman-teman ya Jadi kalau kita klik bintang ini Kalian bisa simpan di layar depan ataupun panel apps ya Nah disini saya contohkan Buat di layar depan nah seperti ini Jadi kalau kalian klik langsung membuka split screen terakhir kita ya seperti itu Kemudian untuk cara split screen yang lain Itu teman-teman bisa menggunakan usap dua jari ke atas ya teman-teman ya Nah seperti ini kurang lebih Nah menggunakan dua jari diusap ke atas Maka akan melakukan yang namanya split screen juga ya Nah cara ini kalau kalian belum bisa Itu kalian harus cek dulu di bagian pengaturan Kemudian klik di bagian fitur lanjutan Nah disini teman-teman silahkan klik di bagian yang pertama yaitu lab Sampai jumpa di video berikutnya